Ya, disini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membongkar aki motobat yang sudah soak. Kita akan ukur tegangannya terlebih dahulu. Engkat 10V ya. Disini kenapa mungkin saya dapatnya lagi yang jelek. 4 bulan sudah soak pakai starter susah untuk motor CB saya. Ini saya sudah buka stikernya. Memang lebih rapi dari aki pada umumnya. Caranya cukup mudah. Tinggal congkel di bagian sini. Sudah akan terangkat. Satu lagi di sebelah sini. Nah, bunyi kan? Nah. Tinggal kita... Tinggal kita... Apa sih? Pinggir-pinggirnya kita congkel perlahan-perlahan. Saya akan pause dulu. Ya. Disini sudah terbuka. Kita lihat. Api keringnya pasti ada lubang. Dan di dalamnya ini adalah cairan juga. Tapi ini cairannya gel kental. Jadi tidak hampir... Penguapannya hampir minim. Ini saya akan coba... Isi dengan aki zur warna merah. Dengan sedikit campuran eta. Bisa dicari di toko kimia etanya. Beberapa teman saya sih menyarankan. Ini tukar tambah di tukang aki. Kita kasih aki kita. Kemudian dikasih aki bekas. Dengan dikasih harga Rp60.000. Saya pikir sih... Tidak ada salahnya. Saya coba sendiri. Toh nantipun aki yang sudah kita kasih. Ini akan diperbaiki sama seperti yang saya akan lakukan. Dan dijual lagi. Ini harganya lumayan mahal. Oke kita pause dulu. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Yaitu air aku zur warna merah. Kenapa tidak saya pilih warna biru-biru untuk menambahkan. Iya betul memang. Menambahkan. Di sini ada cairan elektrolit. Di sini juga sudah ada cairan elektrolit. Yang tidak ada masalah. Gitu. Tambah cairan elektrolit itu lebih bagus. Ini saya sudah coba berkali-kali dengan aki-aki yang lain. Kemudian saya coba dengan aki sepeda listrik saya juga. Dengan cara air zur warna merah ini selalu sukses. Kemudian ini eta. Bubuk eta ini sudah hampir habis ya. Bubuk eta bisa dicari di online saja. Dicampurkan ke gelas ini. Kemudian diisi 60 ml. Dengan ini suntikan. Kemudian setiap lubang di sini kasih 10 ml. Atau kurang dari 10 ml ya. Ini saya sudah campur di aduk rata. Ambil 10 ml. 9 ml saja sih. Cukup. Caranya seperti ini. Saya pause dulu. Setelah dimasukkan semua. Ini fungsinya untuk membahasai saja. Siapa tahu cairan gelnya sudah mengering. Kemudian pelat-pelatnya ada yang tidak terendam. Ini sudah dimasukkan semua. Yang netes-netes dibersihkan. Ya lanjut. Kemudian. Ini kita tutup. Kemudian setelah kita tutup semua. Nanti akan di charge. Ini nanti akan belebek-belebek ya. Seperti air mendidih. Itu wajar. Kurang satu tutupnya. Bisa saja. Tulang ini. Kemudian. Ditutup. Kalau perlu nanti dilempatin juga gak apa-apa. Supaya tidak. Kebuka-buka. Oke. Kita siap untuk mengecas aki. Ini maaf ya. Videonya saya pause-pause terus. Supaya lebih hemat kuota nantinya. Kalau nanti kalian-kalian semua menontonnya. Gitu. Jadi videonya padat berisi. Ya. Ini 9V ya. Belum dicas. Cara ngecasnya adalah seperti ini. Kondisinya. Chargernya belum terpasang kontak listrik. Min di min. Plus di plus. Ia. Warnanya sudah hijau. Kemudian. Kita coba. Masukkan ini. Biar sekalian bisa dilihat. Perkembangannya. 9V. Kita-kita. Ketika kita pasang. C. Berubah warna merah. Kemudian ini berubah menjadi. Ya. Ini akan naik terus. Sampai 13,4. Ya. Ini prosesnya sedang berlanjut. Kita tunggu sekitar setengah jam. Atau sampai 2 jam ya. Nanti juga akan berubah warna hijau. Cairan etha ini sendiri itu fungsinya untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di lempengan. Begitu. Jadi nanti bisa pengisiannya ataupun discharging atau chargingnya bisa maksimal di lempenganya. Pengganti etha ada juga dengan bodrek. Bodrek sakit. Ini demam ya. Itu namun. Kalau tidak ada etha. Pakai bodrek juga bisa. Tapi etha ini lebih khusus. Lebih bagus. Oke. Demikian yang saya bisa sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan setelah pengisiannya selesai. Oke. 12,8. Oke. Nah ini kondisinya sudah terpasang. Kemudian. Di angka 12,6. Yang juga harus diperhatikan sebelum memasang ini harus di amplas dulu. Positif dan negatifnya di pin-pinnya itu. Kita coba starter. Oke ya. Kita coba nyalakan lampu. Oke. Kalau pas nyalakan lampu ini turun berapa volt. Nyalakan lampu ini harus diperhatikan. Wuh. Nyalakan lampu ini. Nyalakan lampu ini. Kita ketikkan. Naik lagi. Di sini karena baru dikasih CA serbuk etha dan akizur itu. Prosesnya masih berlangsung sekitar 2 hari sampai 1 minggu. Untuk pengerontokan kerak-kerak yang ada di elemennya. Jadi untuk hasil maksimal tunggu sampai 2-1 minggu. Oke. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.